Intro Pasca pengakuan Aryo Kiswinar soal tak diakuinya ia sebagai anak oleh Mario Teguh Maka kemarin akhirnya Mario Teguh angkat bicara Intro El Matriana diperiksa sebagai saksi atas dugaan kepemilikan Sentri Datuk Geraja Musti Bagaimana pengakuan Elma perihal kegiatan yang bersifat supranatural di kediaman Gatot? Seperti apa serunya pemotretan wanita hamil ala Ashanti Tusi Sulitiawati? Intro Apakah anda benar anaknya seseorang yang bernama Mario Teguh? Ya Yang ada di TV itu? Ya Yang botak kepalanya? Ya tapi gak kayak mas Dedy Iya gak botak saya cuman Iya betul 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 Yakin Dijamin 100% Sumpah apapun siap Bahwa di Jakarta pada tanggal 29 April 1886 telah lahir Ari Farina Teguh Anak laki-laki dari suami istri Sis Mariana Teguh dan Adani Sunarto Akta kelahiran tidak membuktikan keapsahan darah DNA Tidak Jadi tes DNA untuk memastikan bahwa ini semua satu Badi terpa angin badai Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Mario Teguh Seseorang bernama Arioki Swinar Teguh yang muncul ke permukaan publik membuat Mario Teguh cukup jengah Pasalnya pengakuan Arioki Swinar Teguh yang mengaku bahwa dirinya adalah putra dari Mario Teguh membuat Mario Teguh cukup terhenyat Mario tentunya punya alasan tersendiri untuk membantah bahwa Arioki Swinar Teguh bukanlah darah dagingnya Bahkan untuk meneguhkan keyakinannya Mario Teguh mengundang Arioki Swinar Teguh untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan benarkah Arioki Swinar adalah darah dagingnya atau bukan Karena menurut Mario Teguh undangan dirinya kepada Arioki Swinar untuk melakukan tes DNA selalu tak dipenuhi oleh seseorang bernama Arioki Swinar tersebut Maka inilah peranggapan Mario Teguh atas pernyataan yang cukup mencengangkan dari Arioki Swinar Teguh Apakah Anda benar anaknya seseorang yang bernama Mario Teguh yang ada di TV itu yang botak kepalanya Tapi gak kayak Mas Deddy Iya, gak botak saya cuman Iya, betul Betul Yakin Dijamin 100% Sumpah apapun siap Secara fakta, secara surat dan sebagainya Lengkap 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 Berarti Anda adalah anaknya Mario Teguh Menurut Anda ya? Saya anak Mario Teguh Apakah secara pemerintahan catatan sipil dan sebagainya? Lengkap Lengkap? Lengkap Dan Anda tidak diakui? Keliatannya begitu Kita ketemu yang kali kedua juga di Gak kayaknya beda beberapa hari lah setelah itu Sudah ketemu lagi ya tanpa kejelasan Terus besoknya nelpon mengatakan Gak usah jari papa Kami bercerai Saya meminta Tes DNA Yang selalu ditolak Karena saya ingin Membatalkan Akte kelahiran Karena saya tahu Ketika Kalau ini dibiarkan Akan menjadi fitnah Dan yang terbukti sekarang Tetapi Permintaan Untuk Akte itu Tidak Disetujui Tes DNA Tidak setujui Tapi Kami tetap menjalin hubungan Mengenai tes DNA Saya sudah Saya sudah minta Berlukang kali Mulai dari dulu Sampai sekarang Dan sekarang saya confirm Saya mengundang Ariyoki Swinartegu Untuk tes DNA Sehingga walaupun sudah melampaui 30 tahun Ini kan bukan anak-anak Ini sudah bapak-bapak Yuk kita tes DNA Supaya kalau memang ingatnya Membatalkan Akta lahir Dibatalkan Atau Memberikan kedamaian Di masyarakat Yang sekarang salah mengerti Kartu keluarga Lalu akte nikah Atas nama Sis Mariono Tegu Dan Ariyani Sunarto Sampai akte kelahiran Tertanggal 29 April 1986 Memang ditunjukkan Ario Kiswinar Di depan kamera Secara hukum Bukti-bukti itu Memang sah dan palit Hingga Kiswinar Menyimpannya Dengan sangat rapi Tapi Mario Tegu Yang sengaja datang Untuk memberikan Klarifikasinya Punya alasan kuat Mengapa ia membantah Semua tuduhan Yang dialamatkan kepadanya Soal pengakuan Seorang ayah Yang menolak Kehadiran putranya Seraya berharap Masalah interen keluarganya Segera selesai Mario Tegu Meminta Kiswinar Untuk melakukan tes DNA Untuk mencari kebenaran Yang sesungguhnya Ini adalah kartu keluarga Ini adalah kartu keluarganya Kalau bisa tolong dibaca Ini nama asli Bapak saya Dokter Andresis Mario Tegu MBA Oke Ini ibu saya Pada saat itu Ariyani Sunarto Tegu Pakai nama bapak Nama saya Dan di bawah di Jakarta Kampilan tanggal 29 April 1986 Telah lahir Ariyani Sunarto Tegu Anak laki-laki Dari suami istri Sis Mario Tegu Dan Ariyani Sunarto Tidak ada penelantaran anak Anak ini Sudah dewasa Dan bisa menemukan saya Kapanpun Tidak ada pengingkaran Mengenai akte kelahiran Ada betul akte kelahiran Yang saya mintakan Tes DNA nya Supaya semua bisa damai Dan mudah-mudahan Setelah ini Kita bisa Tungguan kepada hal yang lebih baik Akte kelahiran Tidak membuktikan Keabsahan Darah DNA Tidak Jadi tes DNA Untuk memastikan Bahwa ini semua Settle Bersama sahabat-sahabat baik saya Yang sangat profesional Dan friendly Dari Indigo Saya Baru mengerti Bahwa ternyata Infotainment Bukan industri yang Seperti selama ini Saya berada Dan Ariyokis Winartegu Untuk tes DNA Sehingga walaupun Sudah melampaui 30 tahun Ini kan bukan anak-anak Ini sudah bapak-bapak Yuk kita tes DNA Supaya kalau memang Niatnya membatalkan Akte lahir Dibatalkan Atau Memberikan kedamaian Di masyarakat Yang sekarang Salah mengerti Kartu keluarga Lalu akte nikah Atas nama Sis Pariono Tegu Dan Ariyani Sunarto Sampai akte kelahiran Tertanggal 29 April 1986 Memang ditunjukkan Ariyokis Winart Di depan kamera Secara hukum Bukti-bukti itu Memang sah dan palit Hingga Sis Winart Menyimpannya dengan Sangat rapi Tapi Mario Tegu Yang sengaja datang Untuk memberikan Klarifikasinya Punya alasan kuat Mengapa ia membantah Semua tuduhan Yang dialamatkan Kepadanya Soal pengakuan Seorang ayah Yang menolak Kehadiran putranya Seraya berharap Masalah interen Keluarganya Segera selesai Mario Tegu Meminta Sis Winart Untuk melakukan tes DNA Untuk mencari kebenaran Yang sesungguhnya Ini adalah kartu keluarga Ini adalah kartu keluarganya Kalau bisa tolong dibaca Ini nama asli Bapak saya Dokter Anjir Sis Mario Teguh MBA Oke Oke Ini ibu saya Pada saat itu Ariyani Sunarto Teguh Pakai nama bapak Nama saya Dan di bawah di Jakarta Sampai tanggal 29 April 1986 Telah lahir Ariyani Sunarto Teguh Anak laki-laki Dari suami istri Sis Mario Teguh Dan Ariyani Sunarto Tidak ada penelantaran anak Anak ini Sudah dewasa Dan bisa menemukan saya Kapanpun Tidak ada pengingkaran Mengenai akte kelahiran Ada betul akte kelahiran Yang saya minta Tes DNA-nya Supaya semua bisa damai Dan mudah-mudahan Setelah ini Kita bisa Move on kepada Hal-hal yang lebih baik Akte kelahiran Tidak membuktikan Ke Apsahan Darah DNA Tidak Jadi tes DNA Untuk memastikan Bahwa ini semua Satu Bersama sahabat-sahabat baik saya Yang sangat profesional Dan friendly Dari Indigo Saya Baru mengerti Bahwa ternyata Infotainment Bukan industri yang Seperti selama ini Sampai 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 Terima kasih telah menonton